Beredar foto Lesti Kejora duduk di kursi roda, tatapan mata kosong. Beredar foto kondisi Lesti... Presenter dan YouTuber Atta Halilintar akui sempat menjenguk Lesti Kejora yang dirawat di rumah sakit usai diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kebetulan, kamar tempat Nenek Atta Halilintar, Mami Popon dirawat, bersebelahan dengan kamar Lesti Kejora. Aku kemarin sempat ketemu enggak sengaja, kata Atta dikutip dari YouTube FYP Trans 7. Karena di rumah sakit itu, ini Nenek Popon dirawat sebelahnya itu, sambung Atta. Saat menjenguk Lesti, Raffi juga bertemu langsung dengan orang tua penyanyi jebolan ajang pencarian bakat dangdut itu. Aku sama gigi sempat ketemu sama Lesti, ketemu sama orang tuanya, ucap Atta. Aku enggak bicara banyak, enggak lama juga, kita sama-sama saling memberikan semangat, imbunya. Kepada Lesti dan Bilar yang kini rumah tangganya sedang diterpah masalah, Atta hanya bisa mendoakan yang terbaik. Yuk simak berita selanjutnya. Atta Halilintar tegaskan tak akan dekati Amena saat dirinya dan Aurel demam. Atta Halilintar mengungkapkan sikap tegasnya setelah melihat kondisi Amena yang jatuh sakit. Amena diketahui mengalami demam tinggi hingga flu batuk setelah Atta Halilintar dan Aurel sembuh dari demam. Lewat Youtube Ah, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, Atta menegaskan keputusannya pada Aurel. Berarti mulai besok kita harus disiplin, ucap Atta kepada Aurel. Sambil memangku Amena, Atta merasa bahwa anaknya itu tertular virus darinya atau Aurel. Ia pun meminta jika kedepannya di antara Atta dan Aurel ada yang demam, maka tak boleh mendekati Amena. Kalau misal di antara kita ada yang demam, udah nggak boleh ketemu anaknya dulu, ucap Atta sambil menggerakkan tangannya. Ia berbicara pada Aurel yang tampak memegang ponsel Atta. Saat itu Atta dan Aurel baru saja menghubungi Asyanti dan Kersidayanti untuk memberi kabar kesehatan Amena. Aurel pun menyetujui perkataan suaminya itu dan meminta Amena untuk di lantai dua rumahnya saja saat kedua orang tuanya sakit. Atta mengiakan maksud Aurel, namun juga meminta istirnya itu untuk benar-benar jauh-jauh dari Amena saat sedang demam. Ia, misalnya kalau Amena ke bawah ya kamunya ke kamar. Ucap Atta memberi contoh. Ia benar-benar tak mau Amena mengalami sakit lagi. Atta mengaku kasihan dengan Amena yang sempat demam tinggi hingga 38 derajat Celcius. Meski sudah membaik, badan Amena yang dipegang Atta itu disebutnya masih panas. Kasihannya sayang, iya, suhu badannya tak demam, tapi kalau dipegang gini panas, ucap Atta memegang kening Amena. Atta dan Aurel memang sempat mengalami demam tinggi. Namun keduanya diketahui juga masih menemani Amena bermain saat sedang sakit. Meski memakai masker, nampaknya sang anak tetap juga tertular dari Atta dan Aurel. Aurel yang tak tega melihat anaknya itu sakit, meminta suster untuk memberi asi yang segar kepada Amena. Sekarang kasih asinya yang fresh aja terus sus, ucap Aurel kepada suster Amena. Aurel lalu memberikan makan pada anaknya itu dan menyemangatinya. Biar serong yuk, biar sembuh yuk, makan yuk yuk, ucap Aurel kepada Amena.